Janganlah engkau mengi'atikatkan, jangan mengi'atikatkan, bahwasanya engkau itu wahai hamba, bisa sampai kepada ma'rifatullah, bahwa dengan membersihkan diri engkau dari sifat-sifat tercelah, dan memperhiasinya diri dengan sifat-sifat terpuji. Karena yang demikian itu, tidak akan bisa menyampaikan engkau kepada ma'rifatullah selama-lamanya. Jangan kita beranggapan, apalagi berkeyakinan, bahwa kita tidak akan sampai kepada ma'rifatullah, kecuali dengan membersihkan diri dari sifat tercelah, memperhiasinya dengan sifat terpuji. Nah, membersihkan diri dari sifat-sifat tercelah, seperti kesumbungan, keangkuhan, perasaan diri alim, perasaan diri kaya, kuat. Ini sifat-sifat tercelah. Dan memperhiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, seperti tawadu, seperti ikhlas, seperti husnullah. Nah, yang demikian itu, tidak akan bisa menyampaikan kita kepada ma'rifatullah. Tidak akan bisa. Kalau hanya dengan modal itu, dengan hanya modal mujahadah, dengan hanya modal berjuang melawan nafsu, agar diri jadi bersih. Nah, modal itu tidak akan cukup untuk menyampaikan kita kepada ma'rifatullah. Tetapi, ya'tikatkanlah. Berikanlah bahwasannya sampai kepada ma'rifatullah itu dicapai dengan kembunan dan kema'aban dan rahmat Allah dengan semata-mata kemurahan, kebaikan dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Jadi, kita orang-orang yang diberi Allah ma'rifatullah itu, mereka bisa dapat itu karena rahmat Allah. Karena kemurahan Allah. Bukan karena mujahadahnya. Bukan karena banyak wiriknya. Bukan karena banyak salawatnya. Bukan karena puasa, zuhud, waraknya. Bukan. Tetapi mereka itu bisa dapat ma'rifat kepada Allah itu semata-mata adalah anugerah rahmat. Kasih sayang Allah kepadanya. Nah, itu yang kita yakini. Itu yang kita iatikatkan. Nah, para ma'ifin rahimahullah. Sebagai mana perkataan, penjelasan sebahagian ulama. Bahwa ma'rifat yang dimaksud disini adalah ma'rifat indasubiyah. Bukan ma'rifat indal usuliyin. Ma'rifat yang dimaksud itu adalah Ma'rifat yang dimaksud itu adalah Bahwa cahaya Cahaya yang dilontarkan Allah ke dalam hati orang yang dicintainya. Nah, dengan cahaya itu Dia bisa memperdapati hakikat sesuatu. Nah, itu ma'rifat. Dengan cahaya yang diberikan Allah di dalam hatinya Dia bisa melihat hakikat sesuatu. Nah, selama ini kita melihat manusia itu Ya manusia Dikuruhinya kita suka Dirangutinya kita sedih Karena yang kita lihat itu adalah manusia Kita tidak melihat hakikat dari manusia itu Datang sihat, kita suka Datang sakit, kita sedih Karena kita hanya tahu Sihat, sakit itu dari luarnya Tidak tahu apa hakikat daripada sihat dan sakit itu Datang kekayaan Datang rezeki yang luas Kita suka Sempit rezeki, kita sedih Nah, karena kita tidak tahu hakikat Kaya, hakikat Susah rezeki itu Menang, kita suka Kalah, kita sedih Karena kita tidak tahu hakikat dari manang dan kalah itu Kalau kita sudah tahu hakikat sesuatu itu Kita tidak ada lagi duka dan suka Kadang lagi suka Kadang lagi duka Kalau kita sudah tahu hakikat sesuatu Kalaupun kita duka Dukanya karena Allah Kita suka Sukanya karena Allah Kalau kitanya Kadang lagi suka dan duka itu Karena kita sudah mengetahui Hakikat segala sesuatu Nah, para muhibbin rahimakumullah Jadi mengetahui Hakikat sesuatu itu Datangnya dari Allah Dil jalali wal ikram Hakikat sesuatu itu adalah Datangnya sesuatu itu Min Allah Dil jalali wal ikram Dari Allah Yang punya sifat jalal Dan punya sifat ikram Jamal Kadang-kadang yang datang kepada kita Yang nampak kepada kita Keilukan Jamal daripada Allah Kita senang Kita murah rezeki Kita sihat Kita menang Kita bahagia Nah, kadang-kadang Datang sifat yang Datangnya daripada jalal Allah Itu membuat hati kita Dalam istilah Kurang-kurang sutia Kabat Tertutup Sehingga waktu itu Kita memerlukan adab Memerlukan macam-macam hal Untuk menghadapi sifat Yang demikian itu Nah, itu orang yang sudah Ma'rifat kepada Allah Jadi orang ma'rifat itu Kadang-kadang sedihnya Kadang-kadang sedihnya Kenapa? Karena sebuahan itu Mereka yakini Mereka rasakan Datangnya dari Allah Untung dari Allah Rugi dari Allah Dan mereka melihat Di balik rugi itu Ada sesuatu yang sangat baik Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, itu ma'rifat